Berada sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Brebes terancam ditutup. Pasalnya pada ajaran baru 2019 ini tidak mendapatkan siswa didik baru. Sejak dibuka penasaran, penerima siswa baru hingga tiba hari pertama masuk sekolah, hanya mendapatkan satu siswa baru. Beginilah suasana ajaran baru di Sekolah Dasar Negeri Kutayu 02, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Kamis pagi lalu. Meski telah berlangsung penerimaan siswa baru, namun sebuah sekolah dasar yang berada di kaki Gunung Selamat ini tampak sepi. Sebenya aktivitas di sekolah ini disebabkan karena tidak memiliki siswa kelas 1 dan kelas 2. Menurut kelas 2 kosong, karena pada penerimaan siswa baru di tahun 2018 tidak mendapatkan siswa. Sementara pada tahun ini, sejak dibuka pendaftaran hanya mendapat satu calon siswa. Karena hingga tiba hari pertama belajar mengajar tidak mendapatkan calon siswa lain, akhirnya dilimbahkan ke SD Kutayu 03 yang lokasinya berada pandangan SD Kutayu 02. Tahun ini, di SD Kutayu 02 hanya ada siswa kelas 3, 4, 5, dan siswa kelas 6 saja. Akibat tidak adanya siswa yang mendaftar, beberapa ruang kelas terpaksa dikosongkan. Kepala Sekolah SD Kutayu 02 mengatakan penyebab kelangkan siswa tersebut, akibat populasi warga yang berusia sekolah dasar menurun. Selain itu, sebagian penduduk setempat banyak yang merantau. Tahun ajaran barunya itu untuk satu-duanya itu memang kosong. Penerimaan kemarin hanya dapat satu. Kemarin terus yang dulu tahun ajaran 18, 19, dapat tiga. Untuk sekarang ini jumlah totalnya hanya 34 anak. Berarti tahun kemarin tidak menerima siswa ya? Tidak menerima. Ini penyebabnya? Ya, penyebabnya saya kira memang alami lah mas kalau begitu. Mungkin berkurangnya jumlah penduduk, jumlah angka kelahiran bukan penduduk. Ini ke depan gimana pak? Apa mau ditutup atau bagaimana? Ya, ya itu terserah pemerintah. Berdasarkan data dari kantor kepala desa setempat, desa Kutayu memiliki tiga sekolah dasar negeri dan tiga paut. Rata-rata jumlah siswa di sekolah dasar di bawah 30 anak. Sementara jumlah siswa paut rata-rata di bawah 20 siswa, ada pun jumlah penduduk kurang lebih ada 3.000 jiwa. Kurang lebih 3.500. Itu untuk usia berapa pak? Ya, juga dari keseluruhan. Pak, ini kan ada beberapa sekolah yang siswanya sedikit. Itu pengaruhnya apa pak? Ya, pengaruh karena anak-anak kebanyakan penduduk Kutayu kan kebanyakan merantau. Otomatis usia produktif itu ada merantau. Jadi, anak usia sekolah SD itu ya mengikuti orang tua. Kekurangan siswa di SD Negeri Kutayu 02 Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, sudah terjadi sejak 8 tahun lalu. Dari tahun ke tahun, siswa yang mendaftar sekolah terus mengalami penurunan, padahal jumlah sekolah yang ada sedikit. Kepala sekolah SD Negeri 02 Kutayu berharap, pemerintah memberikan solusi terkait berkurangnya jumlah siswa tersebut. Karena ada beberapa tenaga pengajar honorer atau guru yang tidak tetap, yang sudah mengabdi puluhan tahun. Dihawatirkan, jika sekolah ditutup, mereka kehilangan pekerjaan. Jelah Dianto, Kompas TV, Brebes.